Halo guys, kembali lagi di Rivia Channel dengan aku Ocil dan gue Jinda Ya, jadi disini kita mau berbagi cerita tentang hal-hal mistis tadi Disini tuh aku mau cerita tentang hal-hal mistis yang ada di Gunung Cerpain Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa padin Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan konten-konten kami berikutnya Lanjut ke ceritanya Jadi, ini cerita tentang Gunung Cermai Gunung Cermai itu, Din, konon katanya tuh banyak hal-hal mistis gitu Kan gunung tuh identik dengan pari pendaki ya Nah, yang pertama ini adalah sosok Nyilingga Sosok Nyilingga ini terkenal karena, konon katanya, pari pendaki ini Pernah ada yang melihat sosok nenek tua yang didampingi oleh dua macan ekor macan putu Dua, ya, kanan kiri berarti Didampingin, benar-benar didampingin gitu Nah, jadi tuh ternyata si Nyilingga ini Dia tuh melakukan persemediannya di batu besar tersebut untuk mendapatkan ilmu kanugagan Jadi dia ngelakuin kayak hal-hal tradisi gitu lah Cuman diiniin, didampingin sama macan Betul, sama macan Nah, itu yang pertama Yang kedua ini adalah tentang suara gamelan Jadi, para pendaki ini tuh kayak gak asing sama suara gamelan Iya, benar Pas lagi pada pendaki ke gunung nih, ada kayak suara gamelan gitu Nah, katanya ini suaranya tuh kayak gak tau berasal dari mana Tapi ada juga yang disebut kalau misal suara ini tuh berasal dari penghuni di gunung itu Iya Tapi emang gak asing sih, biasanya tuh orang yang ceritanya gunung kayak Lagi jalan kayak ada suara gamelan Iya, gitu Nah, itu tuh katanya tujuannya tuh untuk Pak Yaya yang paling pendaki ini tuh kayak tewas gitu segala macem Jadi, kalau misal dengar suara gamelan itu tuh Kalo pernah gak tau? Iya, kayak mudah, biar gimana gitu Oh, iya, iya Nah, yang ketiga Yang ketiga ini Kisah mistisnya itu adalah Tanjakan Bapak Tere Hmm Hmm Jadi, di gunung cermai ini ada yang disebut dengan Tanjakan Bapak Tere Karena dulu ada seorang Bapak Tere yang mengajak anaknya untuk mendaki di gunung tersebut Hmm, tapi disitu dianiaya oleh Bapaknya Anaknya? Iya Dianiaya di gunung itu Hmm Sampai anaknya tewas dan maka disebut ini Tanjakan Bapak Tere Hmm Karena tuh, pasti yang mendaki di gunung itu tuh kayak ngerasain hal sakit Hmm Gimana yang dirasain sama anaknya yang dianyai oleh si Bapak Tiringnya Hmm Ketiga cerita tadi, Din Hmm Yang menurut kamu paling serem Ini Serem tapi sedih ya Sedih Kayak Ngiris hati banget Itu anaknya umur berapa? Gatau Tapi kayak Remaja mungkin Sekecil ya gitu lah Segita kali? Iya Emang kayak triagis banget gitu lah Berarti mayatnya ditemuin gitu aja? Atau Bapaknya yang gimana sih? Kayaknya emang mayatnya udah gitu aja Oh dibiar gitu aja ya? Maka mungkin banyak pendaki di santri yang digangguin gitu Oh Karena matinya tuh juga Iya bener-bener Bener Ya itu mungkin Apa pesan-pesannya ya? Enggak tau sih sedih juga Sebenernya sama Betul Kayak sedih aja gitu Terutama tuh cerita yang paling Kayak menyedihkan tadi yang Tanjakan Bapak Tiring itu Semoga aja anaknya emang tenang di alam sana ya guys ya Al-Fatihah guys Iya Buat Anaknya Bapak Tire Si anaknya Oke Kayaknya cuma kayak ada Tiga cerita tadi ini Yang bisa kita sampaikan Betul Buat kalian yang menurut kalian serem diantara tadi cerita tiga ini Boleh komen Mana yang lebih serem Betul Dan semoga nanti kita bisa lebih baik lagi Kontennya lebih panjang lagi Biar kalian juga seru nontonnya guys Buat kalian yang punya cerita-cerita menarik Bisa komen di kolom komentar Biar kita bisa bacain juga guys Pengalaman-pengalaman kalian Apakah lebih serem Lebih menarik Dari cerita-cerita kita Yang dapat dari Sosial Media live-inspirasi Lai-tune guys Bye , bye 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 Terima kasih.